Intro Tadi di awal Bu Natalia membuka dengan bagus sekali perkenalan Hal ini saya harapkan juga terjadi ketika nanti kita pertama kali bertemu dengan mahasiswa EMMA Kenalan dulu, karena mereka ini dari prodi-prodi yang berbeda kemudian mereka juga baru bertemu dengan Bapak Ibu sekalian Mengapa kenalan ini perlu? Kita coba ya, kita coba Kalau tadi Bu Natalia tidak menggunakan media, saya akan menggunakan media sekarang Jadi perkenalannya begini, bola kuning ini adalah untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian Memperkenalkan dirinya Kalau mendapat bola selain warna kuning, itu Bapak Ibu memperkenalkan rekannya yang ada di sebelah Tapi perkenalannya begini, nama panggilan diikuti dengan karakter yang melekat di teman atau diri Bapak Ibu sekalian Tuan-tuan, Mita Cantik Jelaskan mengapa dia cantik Ya Atau Supaya naksin sedikit Luky manis Karena Luky asalnya Jawa Tengah Dan suka makanan yang manis-manis, bukan orang yang manis lah Tapi suka makanan yang manis-manis Begitu Ya Tapi kalau dapat bola ini Kenalkan Mita Cantik karena Jelas Jelas Oh dari Jawa Tengah Yes Tepatnya dari Magelang Dan Magelang itu rencananya akan dibangun oleh Presiden Jokowi menjadi seperti tadi Kata Brio ya Kata Bungita Siap ya Oke Pak Aisra Jangan dilempar ya Diberikan Nanti akan ada musik Ada musik Musik ini akan mengalut Sudah dicolokin belum Speakernya Kalau Musik itu berhenti Maka Siapapun Yang Menangkap Bola itu Atau pegang Bola itu Jika akan memperkenalkan diri Atau memperkenalkan teman yang sebenarnya Tepat DP Huh Hi 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 hai 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 oke kita mulai yang tadi dekat kamera dulu ya kita mulai yang tadi dekat kamera yang dapat gula kuning di kelompok ini Oh kelompok kuning ya dapat dari siapa Pak Tommy Oke baik Terima kasih Terima kasih Pak Tommy yang disini yang mendapat bola selain warna kuning yang merah Oh situ juga ya Bu Yvonne sudah enggak tahan sih jadi kita berikan kesempatan saya mendapatkan tugas untuk menemakan teman di sebelah saya ada dua dan sebelah kanan saya Pak Jumbo imut karena dia punya jari putih coba ditunjukkan Pak oke Aduh so sweet yes terima kasih ya kita beri aplosong untuk Bu Yvonne pulangnya hilang Aduh itu aku dikasih Pak Deni loh baiklah tapi nanti tolong saya keluarkan 6 kembali 6 ya baik itu ilustrasi saja sampai mikrofonnya dua ilustrasi saja bahwa perkenalan di awal khususnya bagi bapak ibu yang mengajar yang berinteraksi dengan mahasiswa itu akan eh apa ya menunjukkan report building bapak ibu bahwa bapak ibu orangnya likable disukai penting sekali kalau tahu-tahu datang marah coba ya kan lalu bahwa bapak ibu itu disarming jadi eh tidak akan memukul atau tidak akan menghukum menghukum eh mahasiswanya ya dan memberikan impresi yang baik di awal karena awal ini adalah eh kunci eh selama satu semester so profil diri ini bahwa anda senyum anda ramah itu akan berdampak pada perkulian selanjutnya dan berdampak pada interaksi selanjutnya dan kalau kita perhatikan tadi media itu membantu bapak ibu untuk membangun report building ini ya maka hari ini kita akan belajar tentang ini bagaimana kita memilih sebuah media belajar tadi saya pilih medianya bola ya walaupun dihilangkan bahwa media belajar itu bisa membuat mahasiswa kita lebih engage dalam belajar nanti akan saya tunjukkan buktinya sejauh mana sebuah media itu akan memberikan membuat mahasiswa kita terlibat lebih dalam dalam belajar ya khususnya bagi generasi nanti yang disebutkan Pak Denny zaman now kira-kira media belajar apa yang menarik bagi mereka yang pas untuk mereka kira-kira itu yang akan kita pelajari sampai jam 12 nanti ya dan di akhir nanti bapak ibu akan mempresentasikan sedikit media apa yang digunakan untuk pembelajaran di E4 maupun E2 oke nah next ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab saya berikan waktu satu menit untuk bapak ibu mendiskusikan ketiga pertanyaan ini diskusi mulai silahkan berdiskusi berdua di dengan teman sebelah terima kasih ada yang ingin menjawab barangkali supaya bisa didengar oleh semua saya pilih intensitas keterlibatan aja Pak kalau saya sendiri sih saya lebih suka ketika mahasiswa ini seperti apa sih saya lebih suka kalau misalnya mahasiswa ini dia bisa menjawab pertanyaannya sendiri Pak atau menjawab pertanyaannya mahasiswa ini membantu temannya untuk menjawab pertanyaan jadi saya ingin kelas itu interaktif betul nah mereka posting bertanya jawab oleh temannya sendiri betul tidak bisa dijawab oleh temannya itu sesama mahasiswa bisa saling memberikan insight seperti itu oke itu yang diharapkan jadi ketelibatannya itu interaksi antar mahasiswa satu lagi coba yes sir teriak bisa nggak atau aku lempar nggak ya yes saya beri yang pertama mengapa engjisman itu penting supaya para mahasiswa punya rasa terlibat dan rasa memiliki tim di barangkali sehingga kita dengan mudah untuk untuk berkolaborasi mereka dengan mudah untuk pertanya atau menerima apa yang kita bagikan dan kita juga dengan mudah untuk mendistribusi pengetahuan itu baik oke kita beri aplosong untuk Pak Evan ya lalu peran media itu seperti apa nah itulah yang akan kita pelajari media belajar seperti apa itu ya ini akan kita belajar untuk mahasiswa era sekarang atau jaman now kita akan putarkan sebuah film ya bagaimana sih karakteristik anak-anak jaman sekarang maafis jangan marah ma wah anak jaman sekarang menghargai orang tua ya ma papa bisa jelasin tunggu eh boy kamu ngapa yang ngomong kayak gitu ini loh pacar aku aku lagi berantem sama pacar aku berantem kenapa Friday Tech ini cewe doang Boy Doraemon udah mulai nonton yu lemah heeh heeh heleh hehehe vague doraemon udah mulai nonton yuk Imagine Boy Boy abisnya kita ke Ancol ya kita main roller coaster Ih sekarang udah ngejaman tau ke Ancol Mendingan kita kesini deh tempat yang keren Udah Yuk ko pulang Boy ayo kita main bola boy Ayo ko-ko online dong Hehehehehe Koko fotohin dong Ih jangan gitu mencet ini dulu Hah Emang mode portrait bisa ngapain boy Koko Cuman sekarang Hemper aku udah bisa foto Bakangnya de blur blur gitu Makanya up to date dong Hi guys, ketemu lagi disini sama Boy. Hari ini aku mau ajarin membuat vlog. Boy, bantuin koko berisi di kamar yuk. Hah? Hah? 10 ribu? Bisa buat beli apa ini? Buat permen lah. Lihat deh, ini gigi aku udah ombang. Minta cepet aja. Cepet? Buat apaan? Untuk beli pulsa. Nih. Boy, boy, ayo kita pergi makan baso. Males aku. Orang bisa pesen ojek online. Ngapain susah-susah? Udah hujan, becek. Ngapain sih koko disini? Ya mau temenin kamu tidur dong, Boy. Mau aku dong ingin apa malam ini? Superman? Batman? Aku gak suka koko disini. Jangan gaguhin sesi-sesi aku. Loh, Loh, Loh. Loh, Boy. Kok gak dimakan sih basonya? Ntar kamu kurus loh. Loh, gak langsung makan. Eh, ayo dong dimakan. Nanti koko beliin Lego deh. Gak mau, gak mau Lego. Konya sini gak marah sama aku lagi. Cepet banget ya, Kok. Ya, begitulah. Gak banyak orang kerja, Boy. Oh, kok bantuin aku foto dong. Buat apa? Aku di-endorse, dibayar 5 juta. Keren kan? Oh, 5 juta itu gaji aku sebulan. Kenapa koko sedih? Si Michelle gak bales chat koko. Padahal kan koko ganteng ya. Lah, si Pao-Pao mana? Yang gak marah. Ih, hasilnya keren juga ya, Boy yang belakangnya blur-blur gitu. Kamera SLR aja. Aku ngapain sih? Kokonora. Niko, aku kasih panjat social aku aja. Supaya follower IG koko banyak. Niko, aku udah upload. Bentar lagi koko banyak yang chat. Hah, iya bener, Boy. Back cewek yang chat aku. Ini sedikit gambaran tentang generasi jaman now. Kalau misalnya boleh dirangkum sama bapak ibu, karakteristik kuat aku sih yang dimiliki sama generasi jaman now ini. Mungkin ada yang mau... Tidak. Lapsus. Ya, betul. Salah satu karakteristik yang kuat itu digital management mereka itu. Mereka terfokus pada internet, pada gadget-gadget, segala sesuatu yang mudah dan cepat untuk dikolek. Mungkin sekarang kita akan melihat beberapa hasil survei juga yang sudah pernah dilakukan, yang akan menunjukkan bagaimana sih sebenarnya generasi jaman now itu. Nah, ini hasil survei ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam satu hari itu generasi milenial itu menghabiskan waktu mereka untuk internet itu dari mulai minimal 7 jam sampai masa lebih dari 13 jam. kemudian hal-hal yang biasa mereka, biasanya mereka konsumsi dalam internet itu adalah seperti ini untuk browsing, game, sosial media, kemudian untuk mengirim pesan ke teman-teman, kemudian topik-topik yang mereka biasa diskusikan, yang mereka sukai itu adalah yang terkait dengan musik, film, informasi teknologi, dan olahraga. Kalau dirangkung, ini adalah tiga karakteristik generasi milenial saat ini. Yang pertama itu connected, itu mereka terfokus pada media, sosial media, internet, juga suka sekali untuk bersosialisasi. Kemudian juga kreatif, mereka adalah anak-anak generasi yang kreatif, yang suka berinovasi, punya ide-ide yang banyak, dan juga confidence, itu mereka sangat percaya diri, suka mengembangkan pendapat mereka di hadapan orang-orang. Kemudian ada juga survei yang menunjukkan 7 sifat generasi milenial ini. Ini bisa lihat di sini, dan kalau misalnya saya sharing sebagai salah satu generasi milenial, karena saya generasi milenial ini yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan sekarang, ini tentunya salah satu yang ada di sini itu ada di diri saya juga, yaitu harus wajib punya sosial media, kayak Instagram, Facebook, untuk lihat informasi, lihat-lihat berita di situ. Kemudian juga, kalau saya juga nggak suka yang misalnya membaca secara konvensional, yang habisin dalam satu buku, dibaca semua, dipahami, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas, ya hal-hal yang benar-benar diminta itu yang akan saya cari, hanya hal-hal yang poin-poin yang diminta itu aja, jadi bukan untuk memahami semua yang ada dalam buku atau jurnal-jurnal itu, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya dalam diskusi-diskusi, supaya informasi yang interaktif, ataupun interaksi yang interaktif antara saya dengan teman-teman, atau mengenai dengan dosen, misalnya dalam kelompok-kelompok kecil, dimana saya juga nyaman dengan teman-teman itu, dimana kita bisa saling memberikan ide-ide, bertukar pikiran, membahas suatu hal-hal, kemudian juga dari dosen, dosen yang bisa berinteraksi secara relax, yang nggak terlalu tegang, yang bisa seperti teman, untuk membahas suatu hal-hal itu akan lebih membantu saya dalam menerima dan mengerjakan tugas-tugas. Kemudian feedback-feedback mungkin seperti yang tadi ada di hasil survei dari entrepreneur kelas E itu, dosen-dosen yang bisa memberikan inspirasi melalui pengalaman-pengalaman yang mereka pernah lalui, cerita-cerita seperti itu akan lebih membantu kita dan lebih membuat saya secara khusus juga untuk lebih mengerti, mempahami materi-materi, untuk punya ide-ide dosen-dosen yang memberikan feedback, yang membantu, memberikan ide, mempahamikiran itu yang lebih menarik bagi saya dan juga sepertinya sebagian besar generasi miliknya. Oke, terima kasih kita beri aplaus untuk Ibu Priska. Ibu Priska ini umurnya masih sangat muda ya, ya terpaut sedikitlah dengan saya. Baik, kita akan cobakan ya, kita akan cobakan apakah media yang digunakan itu bisa menambah engagement atau keterlibatan mahasiswa dan hasilnya itu seperti apa, begitu. Oh, sebelumnya ini ada ini, sedikit penjelasan apa sih engagement, gitu. Mungkin Pak Sunu bisa menjelaskan. Bapak Ibu, biasanya ketika fasilitator atau dosen mengajar, yang disiapkan pertama kali itu adalah biasanya adalah materi. Jadi cari materi sebanyak-banyaknya, kemudian materi itu kemudian dipower PPT-kan atau bagaimana, kemudian nanti disampaikan. Ada switching di era sekarang adalah materi itu tidak akan berguna kalau Bapak Ibu tidak akan tidak mendesain engagement mahasiswa. Jadi yang harus dipikirkan di era sekarang adalah Bapak Ibu harus mendesain sesuatu, mendesain prosesnya, supaya mahasiswa akan terlibat di dalam proses Bapak Ibu. Jadi justru yang dipikirkan adalah keterlibatan mahasiswa itu di dalam sebuah proses. Nah itu yang harus kita perhatikan. Ketika keterlibatannya baik, maka nanti materi akan dikonstrak secara baik. Nah, ada tiga keterlibatan yang perlu kita perhatikan. Pertama yang paling mudah adalah keterlibatan partisipasi, yaitu behaviornya. Jadi ketika mahasiswa disuruh bertanya, dia bertanya. Kalau mahasiswa disuruh diskusi, dia diskusi. Kalau disuruh maju, maju. membuat kelompok, dia membuat kelompok. Itu yang paling mudah diamati. Ketika ada mahasiswa yang tidak terlibat, maka alarm Bapak Ibu harus peka. Itu yang pertama. Keterlibatan yang kedua adalah sebetulnya keterlibatan tentang kognitifnya. Nah, sering diartikan, ketika mahasiswa aktif, itu dianggap baik. Selalu baik. Kalau kelasnya rame, berarti partisipasinya baik. Itu baru satu aspek, yaitu tentang behavior mereka terlibat. Tapi belum tentu kognitif mereka itu terlibat. Maka harus kita perhatikan. Nah, ciri keterlibatan kognitif itu sebenarnya secara simpel ada dua. Apakah mereka punya tujuan sendiri enggak di dalam proses itu? Ketika dia belajar, punya tujuan yang jelas enggak untuk dirinya sendiri? Dia mau ngapain? Nah, ini di dalam E sangat jelas. Dia punya proyek, tapi jelas enggak tujuan dia dengan proyeknya? Kalau kita beraktifitas, tujuan aktivitas itu jelas enggak untuk dirinya? Yang kedua adalah, apakah dia bisa memonitor proyeknya dia? Apakah selalu memonitor proyeknya? Jadi kalau dua hal ini terpenuhi, berarti secara kognitif dia terlibat. Nah, kalau enggak, kita harus pas pada. Jangan-jangan dia hanya rame saja, tapi secara kognitifnya sebenarnya enggak ada. Itu. Maka ketika ditanya, ketika mau belajar apa? Oh, belajar diskusi. Atau, oh, pergi ke pasar. Yang diingat adalah aktivitasnya. Tapi, kognitifnya dia enggak tahu. Dia enggak terlibat. Nah, yang ketiga adalah, yang harus kita lihat, apakah dia merasa enjoy enggak? Nyaman enggak dia belajar itu? Jadi bisa saja, kognitifnya sangat bagus terlibatnya, behaviornya bagus, tapi dia merasa tertekan. Sehingga dia tidak merasa sebetulnya, tidak merasakan taste of learningnya. Enaknya belajar itu dia enggak akan rasakan. Maka, sebetulnya inilah sebenarnya engagement. Dan mengapa engagement penting? Karena ini menjadi simptom awal, apakah mahasiswa ini akan gagal atau berhasil? Di riset-riset yang ada tentang engagement, mengatakan bahwa engagement itu bisa memprediksi mahasiswa ini akan sustain atau akan drop out. nah kebetulan di UC itu angka drop out-nya cukup perlu diperhatian. Nah, itu maka engagement ini menjadi penting. Nah, maka media sebetulnya yang kita pilih akan meningkatkan engagement kelas itu. Iya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Suno. Applaus itu akan memberikan semangat ya. Jadikan itu budaya di kelas. Applaus. Itu akan engagementnya akan terbangun di situ. Baik. Kita coba praktekan ya. Kita coba praktekan. Kali ini Bapak-Ibu akan menggunakan media belajar yang paling tradisional yaitu jari kita. Ya, nggak pakai media apa-apa tapi jari kita. Saya akan memberikan sebuah jawaban tentang Pak Ji. Lalu, coba Bapak-Ibu pikirkan apa pertanyaannya. Kalau sudah menemukan pertanyaannya, angkat tangan. Kita coba ya, apakah ini engagement atau tidak. Pertanyaan pertama. Siapa nama Mandarin Pak Ji? Oke. Tanyaan kedua. Ya, Pak. Di mana tempat lahir Pak Ji? Oke. Ketiga. What is the? The word. Oh, the worst of Pak Ji Putra. Oke. Ada yang lain nggak? Nilai Pak Ji Putra itu 1,3 billion. Apa arti 1,3 billion? Wuh, kecil. Oke. Silahkan, Pak. Berapa depositi istrinya Pak Ji? Oh ya, dokter Imelda. Bagaimana Pak Ji bisa mendapatkan 1,3 billion? Oke. Saya mendengar bahwa yang hadir di sini itu 100 orang, kurang lebih. Tapi yang menjawab hanya 6. Saya akan mencoba untuk menggunakan media ya, dan Bapak Ibu bekerja berdua kali ini. Saya akan memberikan 2 lembar kertas kepada Bapak Ibu sekalian. Satu kelompok akan mendapatkan 2 lembar kertas, atau memakai kertas sendiri, yang cukup besar, begitu ya. Atau buku, atau notes yang Bapak Ibu bawa. Nanti, dan bekerjalah berdua. Kali ini, saya akan menunjukkan pertanyaannya, lalu Bapak Ibu berdua menjawab dengan menuliskan di kertas, kalau sudah selesai, tolong kertasnya diangkat. Kertasnya diangkat. Ya. Tuliskan jawabannya, masih tentang Pak Ji. Tuliskan jawabannya, lalu kalau sudah selesai, angkat. Jawaban itu. Yes. Angkat, Bu, terus, Bu. Angkat, Yes. Yang tinggi, yang tinggi, angkat, yang tinggi. Angkat, Angkat. Oke. Turunkan. Di lembar yang kosong lagi. Di lembar yang kosong, atau di tempat yang kosong. Pertanyaan kedua. Segera diangkat ya. Kalau mau saya engage lagi, diangkat. Eh, belum. Wah, terlalu engage itu. Satu, dua, tiga. Angkat. Ya. Yes. Oke. Thank you. Thank you. Yang ketiga, yang ketiga. Yes. Aku mau tes, ah. Kalau ini kan angka agak susah. Berapa, Pak Agama, yang pertama? Satu koma tiga. Ya, ya. Bilion US dollar, of course. What, what? Yes. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Terima kasih.